Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dan syukur Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nifat Serta karuninya Hingga kita bisa berkumpul Bersama-sama disini Salawat serta salam Semoga dilimpahkan Salawat Para keluarganya Sahabatnya Hingga kita umahina Amin Amin Jadi saya disini Untuk menyampaikan Atau Bagi ilmu Yang saya dapat Tentang keutamaan puasa Seperti yang kalian tahu Puasa itu adalah Menahan nafsu Dari terbitnya pajar Hingga terbenamnya matahari Puasa Ada yang disebutkan juga Puasa itu Rumpur Islam Yang ketiga Ada juga yang menyebutkan Rumpur Islam yang keempat Semuanya Tidak salah Tidak ada yang salah Itu benar semua Karena Puasa adalah Salah satu Rumpur Islam yang kelima Hadis Rasulullah Tidak ada yang menyebutkan Bayangkan membalasnya langsung Bayangkan Kita berpuasa itu Langsung diterima sama Allah Terus nanti Dibalasnya itu langsung sama Allah Tidak ada yang menyebutkan Kan keren kan Tidak ada yang menyebutkan Tidak ada yang menyebutkan Tidak ada yang menyebutkan Bahwa Orang yang tidak akan terhalang Doanya itu Yaitu pertama Pemimpin yang adil Yang kedua Orang yang sedang berpuasa Yang ketiga Orang yang Pisul ini Jadi keren Kita kalau lagi puasa Kita berdoa Yang baik-baik Sama Allah Itu pasti Dan lagi Di hari tiangat nanti Bau kulut orang berpuasa Itu lebih wangi Di sisi Allah Daripada Bau minyak Kesturi Mungkin Sekian dari saya Kurang lebihnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih